sebut al-zaitun sesat banyak ajaran nyeleneh sentil pemerintah MUI dan kemenang haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani milik umat Indonesia yang punya Tuhan itu sama dan bertahlil itu haleluya itu kalau gak setuju silahkan setuju silahkan gak setuju silahkan kita ingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya para santri untuk betul-betul berhati-hati jadi sharing sebelum sharing sehingga kemudian hal-hal yang bisa mengucap belak paksa yang bisa mengucap belak persatuan itu harus tindari tentunya siapapun pemimpinnya sekali lagi siapapun pemimpinnya yang namanya persatuan dan persatuan di atas kemudian karena siapapun itu membutuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjalankan program-program nasional menghadapi tantangan global yang penuh tidak pasti kita telah membentukin dan tadi juga kita akan bekerjasama dengan RMI untuk memantau sharing idea yang berasal dari nilai-nilai agama masing-masing baik Islam dan Muslim untuk mencari model bagaimana kita bisa hidup koeksisten bersama-sama saling menghormati, respect each other, saling hidup berdamian dan saling bantu-membantu terhadap masjid ulama yang menginisiasi untuk mengajak tokoh-tokoh selam dunia untuk mengambil peran penting di dalam menjaga perdamaian dunia dan tidak hanya dihadiri oleh tokoh agama Islam tapi dihadiri oleh seluruh agama ini jadi tokoh agama ini harus berperan di dalam rangka menjaga menciptakan dunia yang lebih aman, lebih damai, lebih adil tentunya dan ini memang harus terus didengungkan dibuat berbagai pertemuan-pertemuan dan juga dalam rangka membangun toleransi kalau ada orang yang menyimpang dan keluar dari kodratnya maka tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali supaya bersikap dan berbuat sesuai dengan kodratnya oleh itu menurut saya ya saya juga tidak setuju kita mendiskriminasi ya tapi kita membantu dan mengulurkan tangan kita untuk memberikan pendidikan kepada mereka memberikan penjelasan kepada mereka dan kalau perlu meminta bantuan para saintis dan ahli medis ya untuk menolong mereka begitu, oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya ini adalah sebuah tindakan menyimpang dari kodrat dan itu tidak boleh kita biarkan tapi kita juga tidak boleh bersikap fasif gitu kita harus membantu mereka ya memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka kemudian memberikan tindakan-tindakan medik kepada mereka sehingga kita harapkan mereka akan pulih kembali gitu nah tapi bahwa kita ini harus memiliki cara pandang yang humanis terhadap kelompok itu iya sehingga tidak terjadi diskriminasi bahkan tidak terjadi stigma dan lain sebagainya jadi bagi saya harus ada cara pandang yang simpatik apakah ini kodrat atau bukan kodrat itu tadi saya sering ayo tanya kepada mereka sejumlah ulama di tanah air terhadap pandangannya terhadap pondok pesantren Al Zaitun Indramayu serta seh Panji Gumilang sebagai pemimpinnya sebagian besar ulama mengungkapkan bahwa ajaran yang diterapkan Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun Indramayu telah menyimpang salah satu ulama di Indonesia yang menyebutkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu serta Panji Gumilang sesat adalah Ustadz Muharrar Khudori bahkan dengan keras Ustadz Muharrar Khudori siap membuktikan bahwa Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang sesat menurut Ustadz Muharrar Khudori dirinya sebenarnya tidak begitu paham dengan apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu karena Ustadz Muharrar Khudori mengenal Ponpes Al Zaitun Indramayu hanya dari media sosial saja terus terang saya paham dengan Ponpes Al Zaitun itu awalnya dari media sosial jadi kami tidak melihat secara langsung kami juga tidak pernah bertemu dengan pimpinannya secara langsung bahkan keberadaannya saja belum pernah melihat terima kasih terima kasih terima kasih